Di istana bawah tanah yang besar dan menindas, Luan berdiri di tengah. Ekspresinya tidak berubah, dan dia tidak terus berpura-pura. Adapun pria bertopeng, setelah mendengar pertanyaan Luan, dia terkejut. Setelah itu, alisnya di bawah topeng sedikit bergetar. Karena dia memakai topeng, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Bahkan, ekspresinya sedikit terkejut. Apakah itu akting pemuda itu sebelumnya atau ketenangannya saat ini, semuanya sempurna. Jika bukan karena lisi, dia mungkin bisa lolos begitu saja. Tetapi pada titik ini, tidak perlu bertindak lagi. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Suara pria bertopeng itu membosankan saat dia berkata, jika kamu tidak menjawab, aku bisa membuatmu mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Mendengar kata-kata pria bertopeng itu, Luan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia terkeke dan menggelengkan kepalanya, di dunia ini, saya khawatir tidak ada cara untuk membuat saya merasakan sakit fisik. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Aku ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Luan menatap pria bertopeng itu dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan serius, dan aku ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup tanpa satupun luka. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi pria bertopeng itu membeku lagi. Dia memang merasa pemuda ini tidak berbohong, tapi dia tidak bisa mengerti. Apa yang dia maksud dengan tidak merasakan sakit fisik? Di istana bawah tanah yang besar, pria bertopeng dan Luan saling berhadapan di tengah ruangan. Keduanya saling memandang. Mata Luan tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sesaat kemudian, pria bertopeng itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan suara tumpul, Kamu salah. Bahkan jika aku tidak menyiksamu, aku bisa membuatmu menceritakan semuanya pada aku. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerangnya. Tekanan besar membuatnya tidak siap, dan dia benar-benar berlutut di tanah. Dia mengerutkan kening. Saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba merasakan energi asal langit dalam jumlah besar mengalir dari atas kepalanya. Energi asal langit melilit seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Penekanan. Penindasan kekuatan absolut. Untuk Luan, belum lagi berdiri, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Di mata yang lain, tangan pria bertopeng itu hanya satu kaki di atas kepala Luan, dan sejumlah besar energi asal surga mengalir dari tangannya. Sepasang mata melalui topeng tiba-tiba menjadi buram, dan energi asal surga juga berangsur-angsur menjadi ilusi. Bersenandung. Kurang dari nafas setelah Luan berlutut, dia merasakan tangisan panjang di laut kesadarannya. Kedengarannya seperti peringatan bahwa ada sesuatu yang menyerang, atau suara dari garis pertahanan yang runtuh. Luan mengerutkan kening. Dia segera mengerti bahwa pihak lain sedang mencoba untuk menyerang kesadarannya. Yang perlu dia lakukan adalah bertahan melewatinya. Begitu dia diserang, dia akan kehilangan semua tawar-menawar dalam negosiasi. Dia hanya merasa bahwa pikirannya semakin berat dan semakin berat. Tekanan yang sangat besar bahkan membuat matanya kabur, seolah-olah akan menutup kapan saja. Tapi dia masih bertahan dengan getir, menggertakan giginya, sama sekali tidak membiarkan dirinya menyerah. Yang benar-benar terkejut adalah yang lainnya. Apakah itu pria bertopeng atau ahli lainnya? Mereka semua bisa melihat atau merasakan ekspresi dan perlawanan Luan yang bermartabat. Tapi sampai sekarang, waktu dupa penuh telah berlalu, dan pemuda ini masih bisa bertahan. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Khusus untuk pria bertopeng, dia merasakannya paling jelas. Teknik surga yang dia gunakan adalah teknik meraj, yang digunakan untuk menyihir orang. Teknik meraj ini benar-benar efektif pada siapa saja yang lebih lemah darinya. Bahkan mereka yang berada di level yang sama dengannya sedikit banyak akan terpengaruh. Namun, dia adalah guru surgawi tingkat 6, dan pemuda ini hanya guru surgawi tingkat 1. Berbicara secara logis, sea of consciousness-nya seharusnya telah ditembus dalam sekejap. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Setelah sekian lama, belum lagi level 1, bahkan master surgawi level 5 seharusnya sudah bisa ditembus sejak lama. Dia tidak percaya pada ajaran sesat. Dia sekali lagi mengaktifkan energi asal surganya, memaksimalkan teknik merajnya. Luan, yang berlutut di tanah, merasakan lautan kesadarannya bergetar lagi, seolah-olah akan hancur kapan saja. Oh tidak. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Luan menjadi semakin buram, semakin berat. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan matanya hampir menutup. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah jenis rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa sakit semacam ini jauh di luar imajinasinya, jauh melebihi rasa sakit dari bodi tempering. Dalam sekejap, dia membuka matanya yang hendak menutup dan melebarkannya. Rasa sakit semacam ini tidak datang dari lautan kesadarannya, tapi dari hatinya. Luan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tepatnya, itu adalah rasa sakit yang tajam di hatinya. Rasa sakit yang tajam ini memasuki laut kesadarannya, dan dalam sekejap, itu mengelilingi laut kesadarannya. Untungnya, rasa sakit yang tajam ini hanya berlangsung sesaat. Setelah rasa sakit yang tajam menghilang, keajaiban terjadi di laut kesadarannya. Laut kesadarannya, yang berada di ambang kehancuran, sepenuhnya pulih dalam sekejap. Tidak hanya itu, sea of consciousness-nya diperkuat beberapa kali, seperti pertahanan terberat di dunia, dan tidak ada yang bisa menembusnya. Tidak hanya itu, pria bertopeng itu hanya merasa tangannya tiba-tiba tertusuk oleh serangan, dan serangan ini tidak melukai tubuhnya, tetapi langsung mengenai jiwanya. Berdengung. Tubuh pria bertopeng itu bahkan bergoyang, dan dia segera mundur dua langkah, di ambang kehancuran. Adegan ini menyebabkan semua orang terkejut. Semua orang memandang pemimpin mereka dengan aneh, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, karena topeng ini, tidak ada yang bisa melihat betapa pucat wajahnya di balik topeng itu. Dia harus memaksa dirinya untuk berdiri. Serangan itu hampir menembus lautan kesadarannya hanya dalam sekejap mata. Jika dia tidak menarik tangannya cukup cepat, laut kesadarannya akan runtuh sepenuhnya, dan dia akan menjadi orang cacat. Menakutkan. Pria bertopeng itu berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia menatap pemuda ini dengan ketakutan. Tidak peduli dari mana pemuda ini berasal, latar belakangnya benar-benar menakutkan. Berlutut di tanah, Luan bisa merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Tidak peduli rasa sakit apa yang baru saja dirasakan, itu pasti bermanfaat baginya. Dia bisa merasakan pria bertopeng itu melangkah mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan kelemahan di tubuhnya, berdiri dari tanah sekali lagi. Luan mengangkat kepalanya, menatap pria bertopeng itu dengan cemberut. Dia berkata, hal itu seharusnya menjadi caramu mengendalikan pikiran orang. Saya tidak peduli apa itu. Saya dapat memberitahu keluarga saya untuk tidak ikut campur. Tetapi jika Anda membunuh saya, tidak peduli seberapa besar delapan benua kuno, Anda tidak dapat melarikan diri. Mendengar ancaman terang-terangan Luan, ekspresi pria bertopeng kali ini agak ragu-ragu. Jika anak ini mengatakan itu, dia akan mendengus dengan jijik. Namun, kekuatan mental yang ditunjukkan pemuda itu membuatnya takut. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan mental adalah yang paling sulit untuk dikembangkan, dan hanya beberapa klan kuno yang memiliki sarana untuk mengolahnya. Apalagi dari serangan terakhir, tidak dilakukan oleh pemuda ini. Itu adalah pertahanan yang ditambahkan seseorang pada pemuda ini. Kalau tidak, pemuda ini akan menggunakannya lebih awal. Dengan kata lain, anak ini memiliki pendukung yang sangat kuat. Untuk saat ini, pria bertopeng itu ingin mundur. Pria bertopeng itu menatap Luan. Meski matanya masih tajam, mereka tidak lagi memiliki aura pembunuh. Wajah Luan pucat. Dia menatap pria bertopeng itu, menunggu jawabannya. Aku bisa membiarkanmu pergi, pria bertopeng itu tiba-tiba berkata. Pria bertopeng itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa klan Anda tidak akan menyerang kami lagi? Apalagi, apa latar belakang keluarga Anda? Mendengarkan pria bertopeng itu, Luan mengerutkan alisnya dan berkata langsung, Keluargaku disebut klan Sekte Agung Surgawi. Itu terletak di utara delapan benua kuno. Kami bertanggung jawab untuk menghukum pelaku kejahatan. Kami menemukan bahwa Sekte Dewa Sejati Anda menyihir orang. Namun, jika Anda dapat membubarkan Sekte Dewa Sejati atau meninggalkan utara, kami tidak akan peduli dengan Anda. Bubar, meninggalkan. Mendengarkan Luan, pria bertopeng itu mengerutkan alisnya lagi. Yang paling dia pedulikan adalah nama keluarga ini, klan Sekte Agung Surgawi. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga ini sebelumnya. Namun, melihat wajah pemuda ini, dia tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak. Namun, memintanya untuk membubarkan Sekte Dewa Sejati tidak berbeda dengan memintanya untuk menyerahkan semua yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Dia adalah pria yang ambisius. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan yayasannya, yang telah dia lihat fajarnya, dihancurkan. Karena itu, dia tidak bisa menyerah. Namun, dia tidak berani membunuh pemuda ini. Setelah berjuang beberapa saat, pria bertopeng itu mengangkat kepalanya, menatap Luan dengan dingin. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya, bawa dia pergi dan kurung dia. 412. Seperempat lewat tengah malam. Semakin banyak awan gelap berkumpul di langit, mewarnai seluruh negeri semakin gelap. Orang-orang Sengoku saat ini berada di penginapan mewah di ibu kota Kekaisaran. Ini adalah titik pertemuan yang telah mereka putuskan sebelum ekspedisi. Begitu mereka dipisahkan, mereka akan berkumpul di sini. Saat ini, di salah satu kamar terbaik di penginapan, orang-orang Sengoku masih berkumpul. Mereka yang terluka parah sudah tertidur, tapi masih banyak yang tidak bisa tidur dan masih mengerang kesakitan. Adapun mereka yang tidak terluka atau luka ringan, mereka juga tidak tertidur. Putri Yao belum kembali. Sudah enam jam sejak kejadian itu terjadi, namun Putri Yao masih belum kembali. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi. Jika Putri Yao jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, semua orang menoleh untuk melihat King, yang berdiri di dekat jendela. Sejak dia kembali dari istana, King telah berdiri di dekat jendela, melihat keluar dengan ekspresi serius, seolah sedang menunggu seseorang untuk kembali. Tidak ada yang berani berbicara dengannya saat ini, dan bahkan tidak ada yang berani menghiburnya. King ingin pergi ke hutan untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tahu bahwa ada binatang mistis tingkat 6 di hutan, yang berarti bahwa setidaknya ada guru surgawi tingkat 6. Jika dia pergi, dia pasti akan membuang nyawanya. Kekuatan agama dewa sejati jauh di luar imajinasinya. Dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti bisa mendirikan sekte di negara seperti itu, atau bahkan membuat negara sendiri. Mereka harus meminta dukungan dari semoku, jadi dia sudah mengirim orang ke gerbang alam ilahi. Namun, butuh waktu lama untuk pergi dari ibu kota kekaisaran ke gerbang alam ilahi, dan bahkan lebih lama untuk bola balik. Setiap menit penundaan akan meningkatkan bahaya bagi Yao. Dia berjuang di dalam hatinya, tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Jika dia pergi, akan ada tiga hasil. Yang pertama adalah dia bisa mengalahkan lawannya, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah, karena dia sudah bertarung dengan salah satu dari enam monster mistik hari ini. Yang kedua adalah dia tidak bisa mengalahkan lawannya, tetapi dia bisa menahan lawannya. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menahan lawannya untuk sementara dan tidak membiarkan mereka menyakiti Yao. Yang ketiga adalah dia akan ditangkap. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kemungkinan yang terakhir adalah yang tertinggi. Jadi dia bergumul di dalam hatinya, tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Saat ini, matanya yang tadinya menatap keluar jendela tiba-tiba membeku, dan dia langsung menoleh ke arah timur. Apa yang dia lihat adalah sosok familiar terbang kembali dari atap. Yao kecil, King terkejut di dalam hatinya, diikuti oleh ekstasi. Begitu dia berbicara, semua orang di ruangan itu gemetar kaget. Semua orang menoleh untuk melihat ke jendela. Bahkan tidak sampai dua nafas setelah suara King jatuh, sesosok tubuh melintas melewati jendela dan langsung memasuki rumah. Hula! Pakaian putih panjang tersebar di tanah. Sosok cantik tiada taraf yang mendarat di tanah, jika bukan Yao, siapa lagi? Yao kecil, kamu sebenarnya baik-baik saja. King sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia segera datang di depan adik perempuannya dan berkata, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Yao, yang berjongkok di tanah, segera berdiri. Dia tidak melihat siapapun, tetapi segera berbalik untuk melihat King. Wajah cantiknya dipenuhi kecemasan saat dia berkata, kakak, cepat pergi dan selamatkan Luan. Luan. King terkejut ketika mendengar ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Luan, yang bersama Yao, belum kembali. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan Luan dan berkata, jangan khawatir, aku sudah mengirim orang kembali ke Sengoku untuk mendapatkan bala bantuan. Saat keluarga ku datang, agama dewa sejati pasti akan hancur. Tapi, Luan sudah jatuh ke tangan mereka. Yao sangat cemas. Suaranya bahkan terdengar seperti hendak menangis ketika dia berkata, dia ditangkap karena aku. Kakak, pergi dan selamatkan dia sekarang. Melihat ekspresi Yao, King mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, omong kosong. Yao kecil, Anda harus melihat betapa terlukanya tim kami. Sekarang setelah mereka mengambil tindakan pencegahan, masuk lagi tidak diragukan lagi mencari kematian. Jangan bilang untuk menyelamatkan orang luar, kita harus mengorbankan nyawa banyak orang, termasuk nyawa saudaramu. Tapi, Yao cemas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia langsung diinterupsi oleh King. Tidak ada tapi, King langsung berkata, Yao kecil, sudah cukup kamu kembali. Aku sangat senang. Tapi sekarang, kita harus menunggu bala bantuan. Selama mereka tiba, kami akan segera meratakan agama dewa sejati. Ada pun untuk mengambil tindakan sekarang, bahkan tidak memikirkannya. Melihat ekspresi tegas King, hati Yao dipenuhi rasa sakit. Dia segera berbalik dan hendak berkeliling King dan pergi melalui jendela lagi. Ketika King melihat adegan ini, dia terkejut. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih bahu Yao. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan cemberut, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Tidak, Yao berkata dengan tegas, aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di sana. Aku bilang, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. King tampak sedikit marah ketika dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian semua, jaga sang putri. Jika sang putri hilang, kalian semua akan pergi dan meminta maaf kepada guru abadi sendiri. Ketika beberapa orang itu mendengarnya, mereka langsung terkejut dan buru-buru mengangguk dan berkata, ya. Setelah itu, beberapa orang itu mengepung Little Yao dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, putri, Anda tidak boleh pergi. Tidak ada artinya pergi. Kami juga akan mengalami bencana. Mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, ekspresi Yao menjadi semakin gelap. Namun, hal yang mengejutkan adalah, dia benar-benar berbalik dan hendak pergi melalui jendela lagi. Ini menyebabkan beberapa orang panik saat mereka buru-buru memblokir jendela. Putri, Minggir, Yao berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang itu saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Ekspresi Yao menjadi lebih gelap. Ini adalah ekspresi yang belum pernah mereka lihat di wajah Yao sebelumnya. Mata Yao berubah serius saat dia bergerak. Dia sebenarnya ingin mengitari mereka bertiga dan menghancurkan tembok di depannya. Melihat ini, King mengerutkan kening. Dengan kilatan tubuhnya, dia meraih pergelangan tangan Yao. Berhentilah bermain-main. King berteriak. Namun, melihat ekspresi Yao, dia tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan Luan, aku bisa mengirim orang untuk mencari di luar hutan. Namun, Anda tidak boleh memasuki area dalam hutan untuk saat ini. Mendengar ini, Yao menatap King. Setelah beberapa napas, dia akhirnya meletakkan tangannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Namun, dia harus memaksa King melakukan sesuatu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bawah hutan, di istana bawah tanah. Area istana bawah tanah sangat luas dan tata letaknya sangat rumit. Saat ini, Luan sedang duduk bersila di sudut sel penjara. Dia tidak sedang bermeditasi. Sebaliknya, dia membuka matanya dan ekspresinya sangat serius. Sebelumnya, dia dibawa ke sini dengan kepala tertutup. Namun, baginya, tidak ada bedanya apakah dia ditutupi atau tidak. Dia menggunakan Scorching Sun 9 Suns untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Meski jalur istana bawah tanah ini rumit, dia masih ingat bagaimana dia datang ke sini. Sel penjara ini tidak kecil. Namun, dia adalah satu-satunya di dalamnya. Tidak ada apa-apa di sel penjara. Itu kedap udara, belum lagi cahaya. Selain itu, Luan, yang roda nasibnya di segel, tidak dapat melepaskan api. Dia hanya bisa tinggal dalam kegelapan. Itu benar-benar sunyi. Benar-benar tidak ada cahaya. Jika orang lain berada di tempat seperti itu selama 30 menit, mereka mungkin akan menjadi gila. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia telah memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri. Dia juga telah menebak apa yang dipikirkan pria bertopeng itu. Alasan mengapa pria bertopeng tidak melepaskannya dan tidak membunuhnya mungkin untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Pria bertopeng itu pasti percaya. Dia tidak mempercaya bahwa ada tembakan besar di belakangnya. Begitu dia membunuhnya, pria bertopeng itu tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi pria bertopeng itu tidak percaya bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah tersebut. Karena itu, lebih baik membawanya sebagai sandera. Luan tidak menyangka bahwa informasi semoku salah. Mungkin mereka mengira bahwa agama dewa sejati belum mapan, sehingga kekuatan mereka tidak tinggi. Dia tidak menyangka dirinya berada dalam situasi seperti itu. Namun, dia senang dia datang. Kalau tidak, Yao benar-benar akan mendapat masalah. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri. Dia memikirkan banyak cara, tetapi dia menolak semuanya. Adapun mengapa dia tidak menyebutkan semoku, itu bukan hanya untuk melindungi semoku. Lebih penting lagi, begitu dia menyebutkan keberadaan semoku, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari koridor di luar sel penjara. Langkah kaki itu tidak keras. Sebaliknya, mereka tampak ringan. Jelas, itu adalah jejak seorang wanita. Dilihat dari kecepatan langkah kaki, tidak ada kepanikan. Jelas, mereka berasal dari agama dewa sejati. Namun, hanya ada satu langkah kaki. Mungkinkah penjaga sel penjara ini? Namun, yang mengejutkan Luan, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti saat terdengar paling keras. Dia terkejut dan segera melihat ke arah pintu. Benar saja, seperti yang dia duga, pintu sel penjara secara bertahap dibuka. Cahaya lilin di koridor bersinar, menerangi area tersebut. Wajah yang terlihat adalah salah satu pria dan wanita di kiri dan kanan pria bertopeng itu. 413. Ini adalah wanita di antara mereka berdua. Wanita itu tidak terlihat lebih dari 35 tahun. Dia tinggi dan melengkung. Penampilannya tidak buruk, tapi ada sedikit keliaran di antara alisnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan dingin dan menyendiri, dan itu murni menyendiri, seolah-olah dia lebih tinggi dari yang lain. Namun, saat kekuatan seseorang meningkat, umur mereka juga akan meningkat pesat. Meskipun wanita itu tidak terlihat berusia lebih dari 35 tahun, Luan tidak dapat menebak usianya yang sebenarnya. Wanita itu berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah mengeluarkan perasaan mencekik. Luan, yang sedang duduk di sudut, berdiri dan menatap wanita itu dengan tenang. Akhirnya, wanita itu berhenti ketika jaraknya kurang dari dua langkah darinya. Wanita itu kira-kira sama tingginya dengan dia. Dia dianggap tinggi di kalangan wanita. Keduanya saling memandang. Tak satupun dari mereka mundur. Namun, ketika mereka berdua saling memandang, Luan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia merasa ada yang salah dengan mata wanita itu. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Itu hanya perasaan. Apa masalahnya? Luan sedikit mengernyit dan bertanya dengan tenang. Mendengar ini, wanita itu masih memandang Luan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk menanyakan tentang klan Sekte Surgawi. Luan sedikit mengernyit dan menarik napas ringan. Suaranya terdengar sangat kosong di lingkungan yang sepi saat dia bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja. Melihat bahwa Luan tidak menolak dan bekerja sama, wanita itu menganggup puas dan berkata, di mana klan Sekte Surgawi? Berapa banyak orang secara total? Seberapa kuat mereka? Klan Sekte Surgawi berada di pegunungan Sekte Surgawi, di tengah bagian utara delapan benua kuno. Luan berkata dengan santai. Ekspresinya tidak berubah dan jantungnya tidak berdetak kencang karena dia merasa kekuatan wanita itu tidak cukup untuk mendeteksi jika dia berbohong. Adapun jumlah orangnya, sekitar 10 ribu. Pegunungan Sekte Surgawi, 10 ribu. Wanita itu mengerutkan kening. Setelah beberapa tarikan napas, wanita itu tidak melanjutkan berpikir dan bertanya, bagaimana dengan kekuatan mereka. Dalam hal kekuatan, pemimpin klan adalah Master Surgawi tingkat delapan. Seharusnya ada sekitar 200 Master Surgawi tingkat enam ke atas. Sisanya adalah semua Master Surgawi tingkat enam ke bawah. Luan terus berbicara omong kosong. Tingkat delapan Master Surgawi. 200 level enam Master Surgawi. Setelah mendengar nomor ini, ekspresi wanita itu menjadi agak kaget dan muram. Melihat ekspresi wanita itu, Luan merasa sedikit lega. Meski dia tidak tahu seberapa kuat rakyat semoku, dia harus melebih-lebihkan. Dalam benaknya, bahkan putra Yuan adalah guru Surgawi tingkat enam. Bukan tidak mungkin baginya untuk menebak bahwa Yuan adalah guru Surgawi tingkat delapan. Setelah beberapa saat, ekspresi wanita itu sedikit meredah. Dia menatap Luan lagi dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan klan Tianzong untuk tiba. Dalam satu hari, Luan tidak berbohong kali ini dan berkata terus terang. Omong kosong, wanita itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ini adalah sisi barat laut benua. Jika kamu datang ke sini dari utara, itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Bagaimana kamu bisa tiba dalam sehari? Jika saya mengatakan suatu hari, itu berarti suatu hari. Suara Luan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, alasan mengapa kamu tidak tahu bagaimana menuju ke sana adalah karena pengetahuanmu masih jauh dari cukup. Jika Anda tidak melepaskan saya dalam satu hari dan segera melarikan diri, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mendengar kata-kata Luan, wanita itu semakin mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang sedang berbohong, dia masih bisa melihat beberapa perubahan pada ekspresi mereka. Dia menyadari bahwa Luan tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong. Matanya cerah, yang membuatnya panik. Setelah itu, wanita itu tidak bertanya lagi. Dia berbalik dan melangkah keluar dari sel. Bang! Pintu sel ditutup dengan bunyi gedebuk. Ruangan itu gelap lagi, tanpa jejak cahaya. Mendengar langkah kaki wanita itu semakin jauh, Luan menghela nafas lega dan duduk bersilah di tanah lagi. Dia sedikit mengernyit dan berusaha keras untuk mengingat apa yang dia rasakan barusan. Dia merasa ada yang salah dengan wanita itu, dan dia merasa intuisinya benar. Dia merasa bahwa wanita itu sepertinya dikendalikan. Meskipun ucapan dan ekspresi wanita itu sangat normal, seolah-olah dia tidak berbeda dengan orang normal, Luan bisa merasakan matanya tidak cerah. Terlebih lagi, sepertinya ada semacam kabut di matanya, yang menutupi sebagian dari kesadaran aslinya. Luan bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tahu beberapa seni surga yang bisa menyerang kesadaran seseorang. Seni langit menghipnotis tingkat rendah dapat sepenuhnya menghapus kesadaran seseorang, mengubahnya menjadi boneka yang akan sepenuhnya mendengarkan perintah seseorang. Seni surga hipnotis tingkat tinggi, di sisi lain, tidak hanya dapat menghapus kesadaran seseorang, tetapi juga mengubah kognisi seseorang atau menambahkan semacam perintah ke hati seseorang. Itu saja. Luan merasa bahwa seni surga yang menghipnotis pria bertopeng itu telah mengubah kognisi wanita itu dan menambahkan semacam perintah untuk membuatnya bekerja untuknya. Seni surga seperti itu pasti sangat kuat, tetapi jika dia bisa membebaskan wanita itu dari seni surga, dia mungkin bisa melarikan diri dari sini. Sejak ide ini muncul di benak Luan, ide itu tidak pernah berhenti. Meskipun tampaknya konyol untuk menghancurkan seni surga seseorang, Luan merasa itu mungkin. Tidak ada alasan lain selain bahwa dia tidak jatuh cinta pada seni surga pria bertopeng itu. Kembali ke ola utama, pria bertopeng itu mencoba mengendalikannya, tetapi dia berhasil membebaskan diri. Lebih jauh lagi, dia sepertinya telah melukai pria bertopeng itu. Ini berarti kekuatan mentalnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Dia sudah merasakan ini sebelumnya. Kembali ketika dia sedang mencari batu bulan merah gunung berdarah, guru surgawi dan binatang mistik semuanya dikendalikan. Bahkan Yao juga sama, dia adalah satu-satunya yang baik-baik saja. Kali ini, dia bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan ketika dia akan pingsan, gelombang energi menyembur keluar dan memaksa pria bertopeng itu mundur. Dia bisa merasakan energi memancar keluar dari hatinya dan langsung menuju lautan kesadarannya. Hingga saat ini, ia dapat dengan jelas mengingat lokasi rasa sakit di hatinya. Itu bukan poin, juga bukan seluruh hati. Itu adalah sebuah garis. Garis. Luan tertegun. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, menyentuh bagian depan dadanya. Garis ini. Bukankah itu garis emas di depan dadanya yang dia miliki sejak kecil? Ketika dia masih muda, dia merasa garis emas ini agak aneh. Mungkinkah itu benar-benar luar biasa dan memiliki arti yang berbeda? Atau mungkinkah garis emas ini memiliki kemampuan khusus? Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening. Bahkan jika garis emas ini memiliki kemampuan khusus, menilai dari apa yang telah terjadi sebelumnya, itu hanya bisa digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak realistis ingin membantunya mematahkan hipnotisme wanita itu. Kemudian, satu-satunya hal yang dapat membantunya mematahkan hipnotisme wanita itu adalah alam dewa iblis. Realm of the Demon Gods adalah teknik rahasia yang masih bisa dia gunakan. Meskipun dua roda nasibnya disegel, roda takdir yang diberikan ibunya masih ada di sana. Kemudian, Realm of the Demon Gods masih bisa digunakan. Realm of the Demon Gods juga bisa menyebabkan tekanan mental pada orang-orang. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa jika dia menjadi lebih kuat, alam dewa iblis juga bisa mengendalikan pikiran orang. Jika alam dewa iblis dapat menyerang lautan kesadaran wanita, bahkan jika memasuki lautan kesadaran wanita, maka dua serangan mental yang berbeda pasti akan saling bertentangan. Bahkan mungkin menyebabkan hipnotisme menjadi tidak stabil atau bahkan runtuh. Jika berhasil, wanita itu berhasil mendapatkan kembali kesadarannya, maka ada harapan untuknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Luan tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, itu sangat hikmat. Ini karena melakukan ini sangat berisiko. Lagi pula, kekuatannya jauh berbeda dari wanita itu. Jika dia tidak berhasil menyerang lautan kesadaran wanita itu, atau jika dia tidak bisa mengganggu hipnotisme sama sekali, maka wanita itu pasti akan sangat marah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bukan karakter Luan untuk tidak melakukan apa-apa. Dia tidak tahu kapan orang-orang dari Semoku akan datang, atau bahkan apakah mereka akan datang. Luan tidak bisa meninggalkan nasibnya di tangan orang lain. Dia harus melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengambil keputusan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di ruang gelap, Luan tidak bisa merasakan lamanya waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ada serangkaian langkah kaki di koridor lagi. Langkah kaki ini persis sama dengan yang terakhir kali. Dalam sekejap, Luan membuka matanya dan melihat ke pintu di depannya dalam kegelapan. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. 414. Berderit. Pintu sel dibuka lagi, dan cahaya bersinar dari luar, menerangi ruang gelap. Benar saja, itu adalah wanita yang sama yang berdiri di depan pintu. Jelas, wanita itu telah memberitahu pria bertopeng itu semua yang dia katakan terakhir kali, dan kali ini, dia mungkin memiliki misi baru untuk menemukannya. Hanya ada suara langkah kaki wanita di koridor, yang berarti tidak ada orang lain di penjara bawah tanah yang panjang itu. Apa masalahnya? Luan tidak menunjukkan perbedaan apapun, tetapi berdiri lagi dan bertanya kepada wanita itu. Wanita itu berjalan selangkah demi selangkah ke Luan, memandang Luan dengan acuh-ta'acuh, dan bertanya lagi, Aku punya beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan padamu. Jawab dengan jujur, jika kami mengetahui bahwa kamu berbohong, kamu akan merasa sangat tidak nyaman. Mendengarkan ancaman wanita itu, Luan tidak mengubah ekspresinya, mengangguk dan berkata, tanya. Bagaimana orang-orang dari Kelantian Zong tiba di sini dalam sehari? Wanita itu bertanya langsung, berapa banyak orang yang bisa datang ke sini sekaligus? Luan sudah menebak bahwa pihak lain akan mengajukan pertanyaan serupa, dan menjawab langsung, melalui semacam formasi, mereka dapat berteleportasi ke dua tempat berbeda dalam sekejap. Mengenai jumlah orang, Luan berpikir sejenak, dan berkata, sekitar seratus orang sekaligus. Seratus orang. Mendengar jumlah yang begitu besar, wanita itu mengerutkan kening. Jika begitu banyak orang bisa datang, maka agama dewa sejati benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Dia baru saja memberitahu pria bertopeng tentang berita itu, dan pria bertopeng itu tampak sedikit bingung, jadi dia segera kembali untuk bertanya. Jika masalahnya sangat mendesak, maka mereka benar-benar harus segera melarikan diri. Tentu saja, Luan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Dengan Luan, mereka memiliki modal untuk bernegosiasi. Jika Luan pergi, maka mereka benar-benar tidak punya tawar-menawar. Setelah menerima kabar tersebut, wanita tersebut langsung berbalik pergi. Luan mengerutkan kening, tentu saja dia tidak bisa membiarkan wanita itu pergi. Matanya dingin, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras kepada wanita yang sudah berbalik, bagaimana kalau kamu menjadi pelayanku. Suara jernih itu sangat keras di lingkungan yang sunyi. Saat kalimat ini sampai ke telinga wanita itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berhenti. Wanita itu secara bertahap berbalik, tetapi menatap Luan dengan wajah yang sangat dingin, penuh dengan niat membunuh. Melihat ini, hati Luan sedikit bingung. Tapi dia yakin wanita ini tidak akan berani membunuhnya, jadi dia tidak berniat mundur. Apakah tamu? Suara wanita itu dingin, dan dia berkata kepada Luan dengan dingin, apakah kamu mencari kematian? Mendengar perkataan wanita itu, hati Luan lega. Benar saja, jiwa wanita ini tidak sepenuhnya, jika tidak, dia tidak akan begitu marah. Tentu saja. Luan tersenyum dan berkata dengan tenang, orang-orang sekte surgawi saya akan datang cepat atau lambat, dan sekte dewa sejati Anda akan dihancurkan cepat atau lambat. Mengapa Anda tidak menjadi pelayan saya dan menyelamatkan saya? Saya jamin Anda akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya, Anda akan dapat bergabung dengan sekte surgawi saya dan dihormati oleh semua orang. Saat dia berbicara, Luan tersenyum pada wanita itu dan bertanya, bagaimana? Mendengar kata-kata menggoda Luan, siapapun akan ragu. Namun, mata wanita ini tidak goyah sama sekali, seolah dia tidak akan pernah mengkhianati sekte dewa sejati. Wanita itu mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, kamu memang mencari kematian. Kita masih harus bernegosiasi. Luan tidak menyerah, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak puas dengan kondisiku, aku bisa membiarkanmu menyatakan kondisimu. Apa yang kamu inginkan, aku bahkan bisa menjadikanmu master surgawi level 6. Kamu mencari kematian, mendengar obrolan tak berujung Luan, hati wanita itu tenggelam. Dia berteriak dengan marah, dan sosoknya melintas, langsung menghilang di depan Luan. Luan melihat wanita di depannya menghilang, dan dia panik. Tepat saat dia akan meningkatkan kiabadi untuk bertahan, dia merasakan pukulan berat di dadanya. Bang! Rasa sakit yang tajam menghantamnya, dan tubuh Luan terbang keluar, menabrak dinding di kejauhan. Ledakan! Tubuh Luan dipaku ke dinding. Di sekitar tembok, puing-puing terus berjatuhan, dan kepala Luan benar-benar kehilangan kekuatannya, dan begitu saja, ia menggantung. Setelah pukulan itu, dada begelombang wanita itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak peduli apa, meragukan kesetiaannya kepada Sekte Dewa Sejati adalah hal yang paling tidak termaafkan. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menghianati mereka, karena itulah dia sangat marah. Menyentuh hal semacam ini menyentuh intinya. Namun, ketika amarahnya berangsur-angsur meredah, dia menyadari bahwa Luan, yang dipaku di dinding, tidak bergerak, dan bahkan kehilangan semua tanda kehidupan. Wanita itu tercengang, lalu dia panik. Mungkinkah dia baru saja memukulnya terlalu keras, dan membunuh anak ini? Jika itu masalahnya, maka mereka telah benar-benar kehilangan semua ciptawar-menawar mereka, dan bahkan membuat marah Sekte Surgawi ini. Tidak peduli apa, Sekte Dewa Sejati tidak akan mengizinkan harga seperti itu. Baru saja, pemimpin Sekte telah berulang kali memerintahkannya untuk tidak membunuh anak ini, dan dia tidak menyangka dia akan gagal. Panik, dia dengan cepat berlari ke dinding. Meskipun mereka sangat dekat, dia masih tidak bisa merasakan nafas anak ini. Dia panik, dan segera mengulurkan tangan untuk mengangkat kepala anak ini, ingin melihat wajahnya. Namun, saat dia mengangkat kepala Luan, Luan tiba-tiba membuka matanya. Pembukaan matanya yang tiba-tiba membuat wanita itu ketakutan. Ini adalah naluri manusia. Ketakutan adalah cara termudah untuk menembus penghalang lautan kesadaran dan memasuki Divine Sense. Ketika wanita itu bertemu dengan sepasang mata merah ini, aura pembunuh yang sangat besar mengalir ke laut kesadarannya tanpa syarat. Pembantaian. Utus asa. Takut. Gelombang emosi negatif tiba-tiba menyapu laut kesadaran wanita itu. Matanya langsung memerah, dan kabut putih di matanya menjadi sangat kacau. Di sisi lain, Luan membuka alam dewa iblisnya secara maksimal, dan bahkan menghilangkan banyak batasan. Dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan menatap mata wanita itu. Di bawah sepasang mata ini, tubuh wanita itu benar-benar berhenti bergerak, seolah dia benar-benar membeku. Emosi negatif semacam ini memicu gelombang mengerikan di benaknya, dan dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang terus-menerus terjalin dengan emosi negatif ini, menyebabkan laut kesadarannya menjadi sangat tidak stabil. Rasa sakit yang hebat membuat ekspresinya menjadi semakin menyakitkan, dan semakin ganas. Pada akhirnya, dia bahkan tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya dengan panik mundur beberapa langkah. Dia meraih kepalanya dengan kedua tangan, dan berlutut di tanah. Setelah memutuskan hubungan dengan mata wanita itu, Luan juga merasa bahwa dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Tidak ada jalan lain, serangan wanita itu memang telah melukainya dengan serius. Dia sudah mencapai batas alam dewa iblisnya begitu lama. Warna merah di matanya langsung menghilang, dan dia melepaskan diri dari dinding dan jatuh ke tanah. Dia terengah-engah, dan bahkan batuk darah. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, dia menatap wanita di sisi lain. Wanita ini memutuskan hidup dan matinya. Wanita itu berlutut di tanah, dan terus menjambak rambutnya, seolah-olah dia terjebak dalam badai, dan terus meratap. Dia tampak seperti sudah gila, dan itu menakutkan untuk dilihat. Bahkan energi asal surga wanita itu menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan energi di seluruh sel melonjak dengan liar. Luan, yang berada dalam energi ini, merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika itu hanya energi asal surga yang melonjak, itu akan menyerburuk lukanya. Namun, ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 20 nafas, semuanya tiba-tiba menjadi tenang. Apakah itu ratapan dan lolongan atau aura yang melonjak di ruangan itu, semuanya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hati Luan tenggelam, dan dia menatap wanita di kejauhan dengan serius. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir, dan sekarang saatnya untuk mengumumkan jawabannya. Apakah itu sukses atau gagal, apakah itu hidup atau mati, saat wanita itu mengangkat kepalanya. Ruangan itu bahkan lebih menindas dari sebelumnya. Luan sangat berhati-hati, dan tidak berani bergerak. Dia bahkan bersandar, tidak berani terlalu dekat dengan wanita itu. Akhirnya, wanita itu pindah. Dia secara bertahap mengangkat kepalanya, dan dengan rambut panjangnya yang berantakan, dia tampak seperti orang gila. Detak jantung Luan pasti dipercepat. Dia mengerutkan kening dan melihat setiap gerakan wanita itu, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah itu, wanita itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa di bawah rambut panjang seperti orang gila, ada wajah yang sangat dingin dan tanpa emosi. 415. Itu adalah sepasang mata yang diam. Di sepasang mata itu, seolah-olah tidak ada artinya keberadaan makhluk apapun. Itu adalah ketidakpedulian terhadap kehidupan, seolah-olah hidup semurah rumput. Jika orang biasa melihat mata seperti ini, mereka akan gemetar dan langsung berlutut di tanah. Namun, Luan hanya sedikit mengernyit dan menatap wanita ini dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Dia benar-benar khawatir akan jadi apa wanita ini, karena itu terkait dengan apakah dia akan menyelamatkannya atau tidak. Sekarang tampaknya meskipun wanita ini tidak terhipnotis oleh pria bertopeng, dia tetaplah orang yang dingin, dan orang yang dingin dan kejam kemungkinan besar akan membunuhnya secara langsung. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah bahwa wanita ini tidak sesederhana orang yang dingin. Sebelum memasuki agama dewa sejati, dia pernah menjadi pembunuh paling terkenal di Kerajaan Guang Rui. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Di lingkaran pembunuh, dia memiliki nama kode, Li. Kekuatannya tinggi, dan alamnya setinggi guru surgawi tingkat lima. Di seluruh Kerajaan Guang Rui, dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Bahkan di seluruh negeri, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, kecuali Holy Land of Cultivation. Jadi selama dia membunuh seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Selain itu, dia sangat dingin dan kejam. Orang-orang yang ingin dia bunuh tidak akan pernah dibiarkan hidup. Kadang-kadang, dia bahkan memotongnya menjadi delapan bagian dan mati dengan menyedihkan. Itu juga karena keberadaannya bahkan istana pun merasa tidak nyaman. Raja telah memerintahkan untuk membunuhnya berkali-kali, tetapi setiap kali, mereka kembali tanpa hasil dan bahkan kehilangan banyak orang. Keberadaannya merupakan masalah besar bagi seluruh negeri. Namun, tidak ada yang tahu mengapa, setahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang sama sekali, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Dalam setahun terakhir, dia tidak melakukan kasus apapun, yang membuat orang berspekulasi tentang keberadaan dan kemungkinannya. Namun, tidak ada yang akan tahu bahwa dia ada di agama Dewa Sejati yang diyakini semua orang di Kerajaan Guang Rui, dan bahkan salah satu pelindung kiri dan kanan agama Dewa Sejati. Li memang sadar sekarang, dan tidak bisa lebih sadar lagi. Pada tahun lalu, dia telah terikat dalam hipnosis pria bertopeng itu. Sekarang dia memiliki kepribadiannya sendiri, hatinya bahkan lebih dingin. Dia dengan dingin menatap dinding hanya dua langkah darinya. Pria muda itu dipaku ke dinding, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Karena ketika dia benar-benar tahu bahwa dia telah dikendalikan begitu lama, hal pertama yang ingin dia lakukan dalam kemarahan adalah membunuh. Niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin jelas, dan bahkan tinjunya secara bertahap mengepal. Ketika Luan melihat ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Saat niat membunuh pihak lain akan mencapai puncaknya, Luan segera berbicara. Apakah kamu ingin terus dikendalikan? Suara Luan sangat dalam saat dia tiba-tiba berteriak. Suaranya sangat cerah di lingkungan yang sunyi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh wanita itu bergetar, dan bahkan niat membunuhnya berhenti. Alis wanita itu berangsur-angsur berkerut. Selain rasa dingin di matanya, ada juga kebencian. Jika kamu membunuhku, maka pemimpinmu pasti akan menyadari bahwa kamu telah kehilangan kendali. Saat itu, dia pasti akan menghipnotismu lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara Luan berat, dan saat dia berbicara, darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali, dan terus menatap lawannya. Saat Li mendengar kata-kata Luan, hatinya kembali bergetar. Memang, sebelum datang ke istana bawah tanah untuk menginterogasi Luan, pria bertopeng itu telah memerintahkannya untuk tidak membunuh pemuda ini, jika tidak maka akan menimbulkan masalah besar. Jika dia benar-benar membunuhnya, itu berarti dia telah melanggar perintah, dan pria bertopeng itu akan mencurigainya. Kekuatannya tidak sebaik pria bertopeng, dan akan mudah bagi pria bertopeng untuk menghipnotisnya lagi. Kemudian, alisnya semakin berkerut, tetapi niat membunuhnya tidak terus meningkat. Sebaliknya, tampaknya menurun. Saat Luan melihat ini, dia sedikit lega. Karena pihak lain dapat mendengarkan apa yang dia katakan, itu berarti masih ada harapan. Dia berbicara lagi dan melanjutkan, kita dapat berbicara tentang suatu kondisi. Jika Anda bersedia membantu saya pergi dari sini, saya juga dapat membantu Anda menyingkirkan belenggu Sekte Dewa Sejati. Li mengerutkan kening, menatap Luan dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan nada menghina, kamu. Tentu saja tidak, Luan tidak peduli dan berkata dengan serius, itu adalah kekuatan di belakangku. Sejujurnya, mereka pasti sedang mencari dukungan sekarang, dan dukungan itu akan tiba paling lambat besok. Setelah dukungan tiba, Sekte Dewa Sejati akan dihancurkan, dan Anda pasti akan masuk dalam daftar orang yang dicari. Anda harus percaya bahwa Anda tidak dapat melarikan diri. Ketika Li mendengar ini, ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya tenggelam. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan Sekte Dewa Sejati, dia tidak akan mempercayainya, tetapi ketika pemuda ini mengatakannya, dia mempercayainya. Karena pada siang hari, orang-orang berbaju putih itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan usia mereka sama sekali tidak konsisten, cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan seperti itu pasti memiliki orang yang lebih kuat, dan akan mudah untuk menghancurkan Sekte Dewa Sejati, yang dapat dilihat dari kekhawatiran pemimpin Sekte. Yang membuatnya semakin percaya adalah bahwa pemuda ini benar-benar bisa mematahkan hipnotis pria bertopeng itu padanya. Melihat keraguan wanita itu, Luan berkata lagi, Selama kamu bersedia membantuku, aku berjanji mereka tidak akan pernah menyakitimu. Bagaimana? Wanita itu memandang Luan, dan tidak berbicara lama. Luan dipaku ke dinding, dan tidak terus mengatakan apapun. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekaranglah waktunya bagi wanita itu untuk memikirkan dirinya sendiri. Untuk orang yang begitu kuat, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada sikap wanita itu? Di ruang bawah tanah yang remang-remang, hanya cahaya lilin di koridor yang bersinar. Kedua orang itu saling berhadapan seperti ini, dan lingkungan yang sunyi mencekik. Akhirnya, setelah sepuluh napas, wanita itu akhirnya bergerak. Dan gerakan ini membuat hati Luan menjadi waspada. Wanita itu mengangkat kepalanya, dan menatap Luan, dan perlahan membuka mulutnya, dan berkata dengan dingin, tidak mudah bagiku untuk membawamu keluar, bagaimana jika pemimpin sekte menyadari bahwa aku telah kehilangan kendali. Mendengar kata-kata wanita itu, hati Luan tiba-tiba menghela nafas lega. Matanya terfokus, dan dia segera berkata, ini sederhana, kamu hanya perlu berpura-pura tidak kehilangan kendali, dan kamu tidak harus muncul di depannya. Statusmu juga sangat tinggi, jadi tidak sulit bagimu untuk mengeluarkanku dari sini. Hal ini tidak sesederhana itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, semua orang di sini dikendalikan olehnya, bahkan jika itu adalah perintahku, selama itu bertentangan dengan perintahnya, orang-orang di sini tidak akan mendengarkanku sama sekali. Dia sudah memerintahkan orang-orang di sini untuk tidak pernah membiarkanmu pergi. Tidak mungkin bagi saya untuk membawa Anda keluar seperti ini. Mendengar kata-kata wanita itu, Luan terkejut, dan kemudian hatinya perlahan tenggelam. Dia dengan cepat memikirkan kemungkinan untuk keluar, dan menghilangkannya satu per satu, dan memilih satu dengan kemungkinan sukses tertinggi. Wanita itu berdiri di samping, diam-diam menatap pemuda yang dipaku di dinding. Nyatanya, dia sangat bingung, karena dia tahu betapa berat serangannya. Dia juga sangat yakin berapa banyak tulang di tubuh pemuda ini yang telah patah, dan berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tulang yang patah itu pada organ dalamnya. Namun, pemuda ini tampaknya baik-baik saja, dan dia telah berbicara dengannya di dinding, dan bahkan berpikir. Dari awal sampai sekarang, dia tidak berteriak kesakitan, dan dia tidak pernah berjuang sekalipun. Saat wanita itu masih menatap Luan, Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bahkan membuat wanita itu ketakutan. Dia segera berkata, saya punya ide, meski itu bukan rencana yang sempurna, kemungkinan suksesnya tidak rendah. Melihat pemuda di depannya, wanita itu terkejut, dan wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata, ceritakan tentang itu. Selama aku terluka parah sampai tidak bisa sembuh, maka aku akan benar-benar kehilangan nilaiku sebagai sandera. Tapi pemimpin sekte Anda pasti tidak akan berani membunuh saya, jadi dia hanya akan membuang saya keluar untuk menjaga diri saya sendiri. Berbicara tentang ini, Alis Luan bergetar, dan dia melanjutkan, dia bahkan mungkin mengirimu untuk membuangku sejauh mungkin, dan menggunakanku untuk membingungkan anggota klanku, dan dia juga akan takut akan luka seriusku, dan gunakan ini. Untuk membeli waktu untuk mengungsi. Dengan cara ini, orang yang membuang saya kemungkinan besar adalah Anda. Saat itu, kamu dan aku berhasil lolos dari mulut harimau. Bahkan jika orang yang membuang saya bukan Anda, klan saya pasti akan mengejar Anda ke sekte Dewa Sejati. Selama aku memberitahu mereka untuk tidak membunuhmu, kamu pasti akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Luan, ekspresi wanita itu akhirnya berubah, dan ada sedikit keterkejutan selain ketidakpedulian. Dia tidak menyangka pemuda ini bisa berpikir seperti itu hanya dalam sepuluh napas, dan dia akan berpikir sejauh ini. Dan ini juga membuatnya memandang Luan dengan cara baru, dan juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun, dia segera mengerutkan kening. Tapi kau tidak bisa membohonginya. Li berkata dengan dingin, dia adalah guru surgawi tingkat enam, dan dia bisa melihat lukamu sekilas. Anda tidak bisa berpura-pura terluka parah yang tidak bisa disembuhkan. Kapan aku mengatakan bahwa aku akan berpura-pura? Luan mendengar ini, dan senyuman muncul di wajahnya, dan dia bertanya secara retoris. Li tercengang, dan kemudian dia menatap Luan dengan heran, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut. Namun, ekspresi Luan tetap sama, tetapi senyum di wajahnya menjadi semakin jelas, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk melakukannya lagi. 416. 15 menit lewat tengah malam. Saat itu sudah larut malam, tetapi pria bertopeng itu belum juga tertidur. Untuk seseorang di levelnya, jumlah tidur yang dia dapatkan tidak banyak berpengaruh pada kondisinya. Dia telah duduk di kursinya di aula utama, merenungkan berbagai kemungkinan yang akan dia hadapi selanjutnya. Bahkan, dia berpikir untuk mundur. Salah satu orang berbaju putih pada siang hari tidak kalah dengannya, dan bahkan sedikit lebih kuat darinya. Orang itu masih sangat muda. Jika bala bantuan benar-benar datang, dia pasti akan mati. Dia telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi ke levelnya saat ini. Dia memiliki hipnotisme yang tidak dimiliki orang lain, dan dia dapat mencapai hal-hal hebat yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia tidak ingin mati di sini dengan sia-sia, meskipun dia telah menghabiskan banyak usaha di Sekte Dewa Sejati. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan hidupnya. Rencana awalnya adalah menggunakan kekuatan istana untuk menjadi penguasa sejati seluruh kerajaan Guang Rui. Langkah selanjutnya adalah menghipnotis raja, dan kemudian pejabat sipil dan militer, membuat mereka semua bersumpah setia kepadanya. Dia tidak pernah ingin mendirikan tanah suci untuk ditanami. Ada terlalu banyak larangan di tempat itu. Bagaimana bisa sebebas mengendalikan negara? Selain itu, dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia meningkatkan kultivasinya. Dia telah terjebak pada tahap akhir dari Guru Surgawi Level 6 selama tujuh tahun. Apalagi Master Surgawi Level 7, dia bahkan tidak bisa mencapai puncak Master Surgawi Level 6. Sekarang dia hanya ingin hidup sedikit lebih lama dan lebih menikmati. Dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Pria muda itu mengatakan bahwa dia akan ditangkap bahkan jika dia melarikan diri sampai ke ujung dunia. Jadi dia telah memikirkan cara jitu untuk melindungi dirinya sendiri. Saat dia berpikir keras, sesosok tiba-tiba muncul di aula utama. Sosok ini tidak lain adalah Li, yang dia kirim untuk mengintrogasi pemuda itu. Melihat Li kembali, hati pria bertopeng itu tergerak. Setelah Li berdiri di bawah tahta, dia langsung bertanya, apakah kamu tahu bagaimana Kelantian Zong bisa tiba dalam sehari? Master Sekte, saya telah menyelidiki. Li dengan hormat membungku kepada pria bertopeng itu dan menjawab, Kelantian Zong memiliki susunan unik mereka sendiri yang dapat berteleportasi di antara dua tempat yang sama sekali berbeda. Mendengar perkataan Li, pria bertopeng itu tidak meragukannya. Sebaliknya, hatinya tenggelam dan dia mempercayainya. Dia dan Li berada di level yang berbeda, jadi pengetahuan mereka tentu saja berbeda. Dia telah mendengar bahwa beberapa Sekte besar memiliki susunan seperti itu, tetapi dia tidak berharap Kelantian Zong benar-benar memilikinya. Bagaimana dengan nomornya? Pria bertopeng itu langsung bertanya. Sekitar seratus orang, jawab Li lagi. Seratus orang. Mendengar nomor ini, hati pria bertopeng itu tenggelam. Wajahnya di balik topeng juga menjadi kaget dan panik. Dia tidak menyangka Kelantian Zong begitu murah hati sehingga mereka bisa berteleportasi lebih dari seratus orang. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu ragu. Dia harus segera berlari. Namun, apa yang harus dia lakukan dengan pemuda itu? Haruskah dia melepaskannya, membunuhnya, atau menahannya sebagai sandera? Namun, saat dia ragu-ragu, Li tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Pemimpin Sekte, ketika saya menginterogasinya, saya terlalu berat, menyebabkan dia terluka parah. Saya khawatir dia tidak akan hidup untuk panjang. Apa? Mendengar hal tersebut, pria bertopeng itu langsung berseru dan berdiri dari tempat duduknya. Mendengar teriakan pria bertopeng itu, Li menundukan kepalanya dan ekspresinya sedikit berubah. Hatinya tenggelam. Saat ini, dia sebenarnya sangat gugup. Dia takut pria bertopeng itu akan melihatnya dan dia pasti akan mati. Namun, pria bertopeng gugup itu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, perintahnya bukan untuk membunuh, bukan untuk melukai. Li bertangan besi, dan bukan tidak mungkin dia memukuli pemuda itu sampai setengah mati. Namun, dia tidak menyangka konsekuensinya begitu serius. Cepat, bawa dia, biar aku lihat. Pria bertopeng itu langsung berteriak. Ya, Li mendengar dan menghela napas lega. Dia segera berbalik dan pergi. Segera, Li kembali lagi. Di belakangnya, beberapa bawahannya membawa seorang pemuda ke aolah utama dengan tandu. Jika pemuda itu bukan Luan, siapa lagi? Namun, ketika pria bertopeng itu melihat Luan, alisnya di balik topeng itu langsung berkerut. Ini, bisakah dia masih hidup? Ketika Luan dibawa ke bawah singgah sana dan diletakkan di tanah, pria bertopeng itu menatap pemuda itu dengan ekspresi serius. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Dia bisa memeriksa luka orang lain dengan kekuatan Divine Origin. Jika seseorang dapat menggambarkan luka Luan, hanya ada satu kata yang dapat digunakan untuk menggambarkannya, sengsara. Wajah Luan tertutup debu dan wajahnya berlumuran darah. Matanya tertutup rapat dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Seolah-olah dia sudah mati dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, ini tidak berarti Luan terluka parah. Yang benar-benar mengejutkan pria bertopeng itu adalah dadanya yang benar-benar ambruk. Di bawah persepsinya, dia menemukan bahwa semua tulang rusuk Luan patah. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Semua tulang rusuk yang patah telah menembus organ dalam, dalam dan dangkal. Organ-organ internal itu terus-menerus berdarah. Sekarang, seluruh dada Luan dipenuhi darah. Cedera semacam ini tidak bisa diselamatkan sama sekali. Pria bertopeng itu panik. Cedera semacam ini tidak berbeda dengan kematian. Meski pemuda ini masih bernafas, kematian hanyalah masalah waktu. Dan semua ini dilakukan oleh Li. Hatinya tenggelam ketika dia dengan panik memikirkan cara untuk menghadapi ini. Dia pasti tidak berani membunuh pemuda ini. Jika dia melarikan diri, Kelantian Zong mungkin akan membiarkannya pergi. Tetapi jika dia benar-benar membunuh pemuda ini, Kelantian Zong pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah merenungkan selama setengah batang dupa, Li berdiri diam di bawah dan menunggu seperti biasa. Bahkan, dia juga sangat ketakutan. Dia takut pria bertopeng itu akan menyadari ketidak normalannya. Namun, pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepada Li bahwa dia pergi dari sini segera. Lari ke barat laut ke tepi hutan. Letakkan dia di tanah dan kembali. Mendengar ini, Li sangat gembira. Tapi dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan keras seperti biasa, ya, pemimpin sekte. Jika kamu tertangkap, jangan katakan bahwa akulah yang memerintahkanmu untuk melukai pemuda ini. Pria bertopeng itu memerintahkan lagi, apapun yang mereka minta, katakan bahwa kamu yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu mengerti? Mendengar perintah ini, hati Li tenggelam dan dia tidak bisa menahan perasaan marah. Tapi bagaimanapun, dia berada di bawah kendali pria bertopeng dan harus mematuhi semua perintahnya. Dia hanya bisa berkata, ya, pemimpin sekte. Pria bertopeng itu tidak terlalu memperhatikan Li. Dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk kalah. Dia segera berkata, bertindak sekarang. Bawa dia pergi segera. Ya, Li menjawab lagi. Dia memerintahkan dua bawahan di sampingnya untuk mengangkat tandu dan meninggalkan Aula Utama. Setelah Li pergi, pria bertopeng itu tidak ragu dan segera bersiap untuk pergi. Di dalam hatinya, tidak ada seorang pun di sekte dewa sejati yang layak untuk diambilnya. Selama dia bisa hidup, dia bisa meninggalkan siapapun. Segera, dia mengumpulkan semua orang di Aula Utama lagi dan memerintahkan dengan keras. Semuanya, tinggalkan istana bawah tanah dan besiaplah untuk berperang. Tidak peduli siapa itu, kita harus berjuang sampai akhir dan mempertahankan martabat sekte dewa sejati. Ya, semua orang berteriak keras dengan semangat tinggi. Ingat, kamu lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur selangkah. Pria bertopeng itu berteriak lagi dan berkata, sekarang, semuanya, bergerak. Ya, segera, semua orang meninggalkan istana bawah tanah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, istana bawah tanah sudah kosong kecuali pria bertopeng yang masih duduk di singgah sana. Dia berharap hari ini akan tiba, jadi dia telah melatih orang-orang ini untuk menjadi umpan meriam. Perintahnya hanya untuk membeli lebih banyak waktu baginya untuk melarikan diri. Itu saja. 417. Sekte Dewa Sejati bergerak dengan kekuatan penuh. Pria bertopeng itu mengharapkan hari seperti itu akan datang, jadi dia telah melatih murid-muridnya berkali-kali tentang bagaimana mempertahankan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Sekarang, murid-murid Sekte Dewa Sejati tersebar di banyak sudut istana bawah tanah. Mereka bahkan menggunakan beberapa formasi level rendah untuk menunggu serangan musuh. Mereka telah dihipnotis, dan masing-masing memiliki tekad untuk mati. Seperti kata pepatah, seseorang bisa pantang menyerah jika tidak memiliki keinginan. Kekuatan bertarung orang-orang ini sangat menakutkan. Dan lebih jauh dari orang-orang ini, tiga sosok sedang berjalan perlahan di dalam hutan. Ketiga orang ini tak lain adalah Li dan dua bawahan di belakangnya. Kedua bawahannya membawa tandu, dan di atasnya ada Luan, yang hidup dan matinya tidak diketahui. Li berjalan di depan, alisnya berkerut erat. Dia menyebarkan energi asal surganya, mencoba yang terbaik untuk merasakan situasi di sekitarnya. Bahkan setelah meninggalkan istana bawah tanah, dia masih sangat gelisah. Dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu untuk melihat apakah pemimpin sekte telah menyusul. Akhirnya, ketika dia yakin tidak ada yang akan muncul, dia menghela nafas lega. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berhenti di jalurnya. Pa! Menginjak tanah basah, suara langkah kakinya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Dua bawahan di belakangnya hanya bisa berhenti dan menatap Li dengan kaget. Li perlahan berbalik, ketika kedua bawahan itu melihat mata Li dipenuhi dengan niat membunuh, mereka tertegun lagi. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pelindung itu, tetapi mereka tidak akan pernah tahu. Sosok Li melintas dan menghilang di depan mata mereka. Keduanya tertegun. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Saat berikutnya, mereka merasakan panas di dada mereka, seolah ada sesuatu yang mengalir keluar. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka berdua menyaksikan jantung mereka jatuh dari dada mereka. Dalam waktu kurang dari satu nafas, tubuh mereka jatuh ke tanah. Setelah membunuh mereka, Li segera meraih tandu dan menggendong luan di pelukannya. Dia menatap pemuda di tandu dengan serius. Dia segera menggunakan energi asal surga dan mengirimkannya ke luan. Meskipun dia tidak tahu teknik penyembuhan surgawi, dia setidaknya bisa menggunakan energi asal surga untuk menstabilkan luka luan, membiarkan organ dalamnya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia juga bisa mencegah patah tulang merangsang organ dalamnya, membiarkan luan hidup sedikit lebih lama. Melihat pemuda di pelukannya yang hampir kehabisan nafas, Li terkejut. Tidak, seribu kali lebih besar dari yang dia bayangkan. Kembali ke penjara bawah tanah, saat luan memberitahunya tentang rencananya, dia sudah terkejut. Selain itu, luan telah mengambil inisiatif untuk memberitahunya cara melukai dirinya sendiri dan bahkan mengajarinya teknik melukai dirinya sendiri. Runtuhnya dadanya persis seperti yang dia lakukan sesuai permintaan luan. Itu bukan perbuatannya sendiri. Sebelum mengambil tindakan, dia bertanya kepada luan bagaimana dia bisa bertahan dengan luka yang tidak bisa disembuhkan. Jawaban luan juga sangat sederhana, yaitu klan Tianzong memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Memikirkan hal ini, Li mengerutkan kening dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Tubuhnya tiba-tiba meledak seperti bintang jatuh, terbang menembus hutan yang gelap gulita. Dia tidak mengikuti rencana pria bertopeng itu untuk menuju barat laut. Sebaliknya, dia menuju ke barat secepat mungkin. Ini adalah arah terdekat ke ibu kota kekaisaran. Dia harus menemukan klan Tianzong dan menyerahkan pemuda ini. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan menyanyiakan hidupnya, jika di lain waktu, dia pasti tidak akan setuju. Namun, tindakan pemuda ini telah merangsangnya dan membuatnya berani mempercayai pemuda ini sekali saja. Suara mendesing. Debu beterbangan di hutan dan meledak di kedua sisi di belakang Li. Di hutan yang luas, dia menuju ibu kota kekaisaran dengan kecepatan tinggi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Imperial Capital di sebuah penginapan. Menurut perintah Yao, King telah mengirim setengah dari anak buahnya ke pinggiran hutan untuk menyelidiki. Orang-orang ini dengan cepat pergi dan keluar dari ibu kota kekaisaran. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak keluar dari hutan. Sebaliknya, mereka berhenti di gerbang ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya, Yao tertipu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan ekspedisi. Terkadang, orang-orang ini memahami gerakan King. Makna King sangat sederhana. Dia ingin mereka menyelidiki di luar ibu kota kekaisaran jika sekte dewa sejati mengejar mereka. Adapun pinggiran hutan, mereka pasti tidak bisa pergi ke sana. Untuk orang luar, dan orang luar tanpa kekuatan dan status, King pasti tidak akan membiarkan begitu banyak orang sengoku mengambil risiko. Di dalam hatinya, selama bala bantuan tiba besok, tidak masalah untuk memusnahkan sekte dewa sejati. Mengapa mereka harus mengambil risiko? Memikirkan hal ini, King menoleh dan melihat ke samping. Di sudut, Xiao Yao sedang duduk di kursi. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia berdiri dan melihat keluar jendela. King tidak bisa menghitung berapa kali Xiao Yao datang ke jendela. Jelas bahwa dia sedang menunggu luan kembali. Melihat tatapan khawatir adiknya, King merasa semakin kesal. Saat itu sudah paruh kedua malam. Itu adalah waktu ketika orang tidur paling nyenyak. Bahkan di ruangan ini, banyak yang terluka sudah tertidur. Namun, baik dia maupun Xiao Yao tidak merasa mengantuk sama sekali. Setelah berpikir sejenak, King bangkit dan berjalan ke sisi Xiao Yao. Angin sejuk bertiup dari jendela, membuat mereka merasa jauh lebih terjaga. Xiao Yao, King membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, sudah larut. Kamu harus tidur juga. Mendengar kata-kata King, Yao menoleh dan melihat keluar jendela. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa tidur. Petik 2. Petik 2. Melihat ekspresi adiknya, King merasa semakin kesal. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, menurut apa yang kamu katakan, dia memikat musuh untukmu. Kemudian, dia pasti ditangkap oleh musuh. Pikirkan tentang itu. Jika dia ditangkap oleh para bidat itu, bagaimana mungkin dia masih hidup? Mendengar kata-kata King, ekspresi Xiao Yao membeku. Tangannya yang meraih ke jendela sedikit memberikan kekuatan. Bahkan jendelanya dicengkeram hingga berubah bentuk. Dia ditakdirkan. King menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, dia tidak akan bisa bertahan. Xiao Yao, dia hanya pejalan kaki dalam hidupmu. Sama seperti pria itu sebelumnya, kamu akan membiarkannya pergi suatu hari. Jangan lakukan apapun bodoh saat ini. Retakan. Rangka jendela dipatahkan dengan paksa oleh cengkeraman Yao, membuat suara keras. Melihat pemandangan ini, King pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia berbeda dari yang lain. Yao berbicara, suaranya dingin dan dalam tidak seperti sebelumnya. King terkejut. Setelah itu, ekspresinya berubah sedikit jelek. Kata-kata Yao jelas mengatakan bahwa Luan berbeda dari yang lain. Dia bahkan lebih istimewa darinya. Orang-orang semoku tentu saja bangga. King bahkan lebih bangga dengan yang ekstrim. Mendengar evaluasi seperti itu dari saudara perempuannya, sulit baginya untuk menerimanya. Namun, dia tidak menyalahkan saudara perempuannya. Sebaliknya, dia mengalihkan semua amarahnya ke Luan. Namun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Anak itu terjebak dalam bidah. Dia pasti tidak akan bisa kembali. Sebenarnya, sejak awal saat pertama kali melihat Luan, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan setelah Luan diterima sebagai murid ibunya dan bersinar terang dalam kompetisi, dia masih merasa tidak nyaman. Sekarang dia berada di medan perang, dia tidak menyangka bisa menyelamatkannya dari kekhawatiran. Memikirkan hal ini, King tidak lagi merasa frustrasi. Dia diam-diam menemani Yao saat mereka melihat keluar jendela. Namun, keduanya memiliki ekspresi yang berbeda. Yang satu tampak khawatir, sementara yang lain tampak santai seperti biasanya. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas dari jauh. Orang ini tidak lain adalah salah satu anggota semoku mereka. King dan Yao terkejut. King tidak tahu mengapa seseorang akan kembali. Dia berpikir bahwa seseorang benar-benar mengejar mereka. Namun, Yao sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan. Dengan sangat cepat, orang itu masuk melalui jendela. Bagaimana itu? Tanpa menunggu King berbicara, Yao langsung bertanya. Orang itu melirik Yao, lalu menatap King. Setelah berpikir sejenak, dia segera berkata, Putri, di luar ibu kota, seorang wanita yang kuat muncul. Dia menggendong Luan di tangannya. Dia berkata bahwa dia ingin mengirimnya kembali untuk dirawat. Luan. Yao sangat gembira. Dengar kata, perawatan. Dia buru-buru berkata, Biarkan dia cepat datang. Orang itu melirik King dan berkata, Tanpa perintah, saya tidak berani bertindak sendiri. Saya hanya bisa menghentikan wanita itu di luar kota dan menunggu perintah. Yao terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemimpin operasi ini adalah King. Dia buru-buru menoleh untuk melihat kakaknya dan berkata dengan cemas, Kakak. King mengerutkan kening. Dia tidak menyangka anak Luan itu benar-benar bisa kembali. Dia mengerutkan kening dan berkata di bawah tatapan Yao, Baiklah, bawa dia kembali. Namun, wanita itu tidak bisa masuk. Kita hanya bisa membiarkan anak itu kembali untuk mencegahnya jatuh ke dalam perangkap musuh. Saat dia berbicara, King diam-diam membuat gerakan tangan. Pihak lainnya adalah seseorang yang telah berada di medan perang bersamanya sepanjang tahun. Dia akan mengerti perintahnya. Dia meminta untuk membunuh Luan di jalan dan tidak membiarkan siapapun hidup. Namun, bukan hanya bawahan itu tidak bergerak, dia juga terlihat sedikit bingung. Melihat ini, King tampak tidak senang dan bertanya, kenapa? Apakah ada yang tidak kamu mengerti? Pemimpin, wanita itu berkata bahwa dia tidak akan dipisahkan dari Luan, kata bawahan itu. Bawahan itu berkata dengan nada bertentangan. Selain itu, kecuali putri Yao secara pribadi pergi untuk menerimanya, dia pasti tidak akan menyerahkannya. 418. Larut malam, tiga sosok bola balik di jalan-jalan ibu kota ke Kaisaran. King bahkan lebih khawatir setelah bawahannya memberitahunya tentang permintaan pihak lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, permintaan ini lebih seperti konspirasi. Terlebih lagi, ini akan menunda rencananya untuk membunuh Luan, jadi dia tidak setuju pada awalnya. Namun, kegigihan Yao di luar dugaannya. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, Yao tidak hanya langsung setuju, dia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai sandera. King tahu betapa orang tuanya mencintai Yao. Jika sesuatu terjadi pada Yao kali ini, dia harus menanggung akibatnya. King tidak punya pilihan selain mengikuti Yao ke gerbang ibu kota kekaisaran. Meskipun ibu kota kekaisaran sangat besar, itu bukan apa-apa bagi orang-orang dengan kekuatan mereka. Segera, mereka bertiga tiba di gerbang. Gerbang, yang tingginya puluhan kaki, tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka bertiga melompat dan tiba di gerbang. Berdiri di atas gerbang kota dan melihat ke luar kota, dia melihat bahwa orang-orang di alam surgawi semuanya berpakaian putih dan menghadap seorang wanita jangkung. Siapa lagi kalau bukan Luan diperlukan wanita itu? Luan, hati Yao bergetar. Dengan lompatan, dia langsung terbang turun dari gerbang kota. King, yang berada di sampingnya, terkejut. Dia hanya bisa mengikutinya segera. Yao mendarat dengan cepat dan hendak melewati kerumunan dan langsung menuju Luan. King terkejut. Dia segera berdiri di depan Yao dan menghentikannya. Tunggu, King berkata dengan suara rendah. Dia berbalik dan menatap wanita itu sejauh tiga kaki. King menatap Li, dan Li menatapnya. Ketika pemuda ini baru saja muncul, dia sudah merasakan tekanan yang berat. Dia hanya merasakan tekanan ini dari hirarki. Dengan kata lain, kekuatan pemuda ini setara dengan hirarki. Memikirkan hal ini, Li terkejut. Klan Tianzong memang luar biasa. Kemudian, Li berbalik dan menatap wanita di samping King. Dia tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti itu. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Seolah-olah tidak ada kata yang bisa menggambarkan kecantikannya. Li selalu menganggap penampilannya luar biasa. Namun, dibandingkan dengan wanita ini, dia jauh lebih buruk. Memikirkan kembali deskripsi Luan di ruang bawah tanah, Yao tidak seberapa dibandingkan dengan wanita ini, bukan? Siapa kamu? King tiba-tiba bertanya. Suaranya terdengar sangat hampa di tengah angin malam yang dingin. Mendengar kata-kata King, Li berbalik dan berkata dengan dingin, Aku salah satu dari dua penjaga sekte dewa sejati. Namun, itu karena kesadaranku dikendalikan. Sekarang Luan telah membebaskan kesadaranku, aku di sini untuk menyelamatkannya. King mengerutkan kening dia merasa wanita ini kuat, tapi dia tidak menyangka dia menjadi penjaga. Akibatnya, wajahnya bahkan lebih suram. Beraninya bidat muncul di hadapanku. Kau sudah mati, King berkata dengan dingin. Namun, pada saat kritis, Li berbicara sekali lagi dan berkata, dia sudah terluka parah. Jika dia tidak segera mendapat perawatan, dia pasti akan mati. He he. Tidak mungkin wanita ini mengetahui nama Yao. Luan pasti memberitahunya. Dengan kata lain, Luan, King. Wajahnya menjadi gelap, dia mencibir. Siapa yang tahu kalau anak ini disiksa dan diinterogasi olehmu? Dia mengakui segalanya, lalu kamu mengada-ada. Li mengerutkan kening. Dia menatap King. Sikap pria ini tidak ramah. Itu seperti yang dikatakan Luan di ruang bawah tanah. Dia berbalik untuk melihat Yao. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada wanita ini. Jika wanita ini memiliki sikap yang sama, lupakan menyelamatkan Luan, bahkan dia akan mati di sini. Baginya, ini adalah pertaruhan besar. Dia berjudi dengan hidupnya. Dan Yao tidak mengecewakannya. Yao, Yao, dia, suaranya cerah dan dingin. Dia berkata dengan lantang, aku harus menyelamatkan Luan. Dia bukan tipe orang yang akan mengkhianatiku. Dia bilang dia ingin melindungi wanita ini. Tidak ada yang menyentuhnya. Mendengar perintah Yao, Sengoku, King menatap King. Semua orang memandang King. Kecuali King memberi perintah, mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, King tidak terlihat baik. Meskipun dia adalah pemimpinnya, kata-kata Yao jauh lebih kuat darinya. Orang tuanya lebih menyayangi Yao daripada dia dan Chen. Dengan kata lain, dia harus mempertimbangkan kata-kata Yao dengan hati-hati. Yao kecil. King menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa jika Luan mengkhianati kita dan wanita ini adalah tahil alatnya, kemungkinan besar kita akan berada dalam bahaya sebelum bala bantuan tiba. Luan sendirian, ada begitu banyak dari kita. Apakah kita semua akan mempertaruhkan hidup kita untuknya? Yao tercengang saat mendengar kata-kata King. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, kamu benar. Aku akan menyelamatkan mereka sendiri. King terkejut ketika dia mendengar ini. Melihat Yao segera berjalan ke depan, dia ketakutan. Dia buru-buru menghentikannya lagi, berkata, kamu adalah putri dari wilayah surga. Jika sesuatu terjadi padamu, ayah dan ibu akan membunuhku. Semoku. Li tertegun. Dia bingung. Bukankah itu klan Tianzong? Mengapa itu semoku? Yao bertekad, Saudaraku, kamu tidak perlu menghentikanku. Aku akan pergi. Setelah berbicara, Yao sekali lagi melewati King dan langsung menuju Luan. Dia hanya berjarak tiga kaki. Segera, dia berada di depan Li. King secara alami mengikutinya dan memandang Li dengan sangat waspada. Li tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia melihat Yao datang di depannya, dia dengan lembut meletakkan Luan di tanah. Yao berjongkok dan menggunakan energi abadinya untuk merasakan tubuh Luan. Ketika dia mengetahui betapa seriusnya luka Luan, hatinya tercekat dan dia merasakan sakit. Belajar banyak seni penyembuhan abadi selama kultifasinya. Yao mengulurkan tangannya dan meletakkan satu di dahil Luan dan yang lainnya di jantungnya. Energi abadi putih melonjak ke tubuh Luan. Seni memahat surga. Orang-orang sengoku di sekitarnya terkejut. Dari cara energi abadi digunakan, tidak diragukan lagi itu adalah seni memahat surga. Seni memahat surga adalah seni penyembuhan abadi yang unggul. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengolahnya. Mereka tidak menyangka putri Yao juga mengetahui hal ini. Seni memahat surga layak disebut seni abadi yang unggul. Ketika memasuki tubuh Luan, organ dalam, tulang, dan ototnya tampak direkonstruksi dan dikembalikan ke posisi semula. Pada saat yang sama, luka dalamnya sembuh tanpa bekas luka. Adapun gumpalan darah di tubuhnya, mereka naik dari dada Luan dan memenuhi udara. Saat darah naik, dada Luan yang awalnya cekung berangsur pulih. Pada akhirnya, bahkan bekas luka pun tidak terlihat. Di samping, Li sangat terkejut saat melihat ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa keajaiban seperti itu bisa ada. Namun, luka Luan masih terlalu parah. Butuh waktu senilai seluruh batang dupa untuk Heaven Sculpting Art merekonstruksi tubuhnya. Saat ini, tubuh Luan telah kembali normal. Namun, dia masih belum bangun. Cedera barusan terlalu serius dan telah merusak lautan kesadaran Luan. Bahkan seni memahat surga tidak dapat menyembuhkan luka di lautan kesadaran. Mereka hanya bisa menunggu Luan bangun. Setelah melakukan semua ini, Yao menghela nafas panjang. Seni memahat surga adalah seni abadi yang unggul. Setelah sekian lama, itu hampir menghabiskan semua seni abadi di tubuhnya. Namun, dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia sangat senang bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan Luan. Dia segera berdiri dan ingin menggendong Luan. King tercengang dan dengan cepat menghentikannya. Aku akan membawanya pergi. Namun, saat King hendak bergerak, Li tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Luan. Dia berkata dengan ekspresi dingin, aku akan membawanya pergi. Dia menyuruhku untuk tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Petik 2 Petik 2 Mendengar kata-kata Li, King langsung mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, kamu tidak bisa mempercayai kami. Aku hanya mengikuti kata-katanya. Li berkata dengan dingin, jika aku menyinggungmu, tolong maafkan aku. Wajah King tenggelam. Pihak lain hanyalah bidat. Dia telah membunuh banyak orang seperti itu. Dia akan bergerak. Namun, Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada King, biarkan dia membawa Luan. King tertegun. Dia menoleh untuk melihat Yao dan berkata, Yao kecil, ini bukan masalah kecil. Kamu tidak bisa dibodohi. Wajah Yao berubah serius. Aku tidak percaya padanya. Aku percaya Luan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya akan berinisiatif untuk meminta maaf kepada orang tua saya. 419. Keesokan harinya, tengah hari. Orang-orang Sengoku masih ada di penginapan. Seluruh penginapan telah dipesan oleh Sengoku dan semua tamu lainnya telah diusir. Berita tentang apa yang terjadi di istana tadi malam pasti telah menyebar. Jika itu masalah normal, tentu saja tidak akan bocor. Namun, di tengah istana, balai pertemuan diratakan dan bahkan raja diancam. Hal semacam ini tidak bisa dihentikan. Semua orang di ibu kota dalam bahaya dan banyak orang bahkan telah dievakuasi dari ibu kota. Semakin banyak tentara di ibu kota, menyebabkan semua orang cemas dan gelisah. Penggagas semua ini, King, sedang duduk di kursi di penginapan. Dia melihat tempat tidur di kejauhan dan mengerutkan kening. Luan ada di tempat tidur dan di sampingnya ada Yao dan Li. Yao tidak tidur sepanjang malam dan tetap berada di sisi Luan. Wanita bernama Li itu sama. Keduanya tidak meninggalkan sisi satu sama lain dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendekat. Semua ini jelas terlihat oleh matanya. Dalam keadaan ini, Yao bahkan lebih peduli daripada pria itu beberapa bulan lalu. Jika ada yang mengatakan bahwa Yao tidak memiliki pemikiran lain tentang Luan, dia tidak akan mempercayainya. Saat King merasa frustrasi, ada ketukan di pintu kamar tamu. King terkejut dan seorang bawahan dengan cepat pergi untuk membuka pintu. Apa yang memasuki pandangannya adalah Ki. Tidak hanya Ki, tetapi juga ayah Ki Ting dan lebih dari sepuluh orang di belakangnya. Ketika King melihat orang-orang ini, dia sangat gembira. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan berdiri di depan Ting. Paman Ting, King berkata dengan gembira. Keponakan laki-laki. Ketika Ting melihat King, dia tersenyum cerah dan berkata, ku dengar kalian dalam masalah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, King berkata, tapi banyak orang terluka. Untungnya, tidak ada yang meninggal. Ini adalah berkah terselubung. Ketika Ting mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Suaranya sekeras guntur saat dia berkata, sialan para bidat itu. Aku akan menangkap mereka semua dan mematahkan tulang mereka satu per satu. Ketika dia mengatakan ini, Ting tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada King, di mana Putri Yao? Informan mengatakan bahwa Yao hilang. Apakah Anda menemukannya? Menemukannya, King menganggup dan berkata, mereka semua ada di dalam. Ayo pergi dan lihat, Ting segera berkata. Semua orang memasuki ruang tamu dan kemudian kamar tidur. Seperti yang diharapkan, Putri Yao sedang duduk di kursi di samping tempat tidur, dan di sampingnya, berdiri seorang wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yao mendengar seseorang masuk dan berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat siapa itu, dia berdiri dan menyapa dengan sopan, paman Ting. Putri, Ting tahu bagaimana bersikap sopan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Selama kamu baik-baik saja, Ting menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir ayahmu akan datang sendiri. Saya harus mengirim seseorang kembali untuk memberi tahu mereka. Kemudian, Ting menoleh untuk melihat Li. Setelah mengukurnya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, Siapa ini? Melihat pria parubaya itu menatapnya, hati Li mau tidak mau bergetar. Jika dikatakan bahwa dia bisa merasakan tekanan besar di depan hierark, maka dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan di depan orang ini. Hanya dengan ditatap oleh pria ini, dia merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya telah tersegel, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan itu seolah-olah seluruh tubuhnya terikat dan dipenjara. Jika dia pindah, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Ketika King mendengar ini, dia berkata, itu salah satu pelindung bidat. Dia berkata bahwa dia sedang dikendalikan oleh seseorang. Luan melepaskan kendalinya, dan dia mengirim Luan kembali. Ting semakin mengernyit. Dia tidak mengerti hubungan antara keduanya. King juga mengerti bahwa sangat membingungkan untuk mengatakan ini, jadi dia memberitahu Ting semua yang terjadi tadi malam. Saat Ting mendengarkan, wajahnya menjadi semakin gelap. Ketika dia selesai mendengarkan, dia menoleh untuk melihat Li dan bertanya dengan suara yang dalam, dengan kata lain, kamu juga bidah. Saat dia berbicara, Li bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar datang dari pria ini. Niat membunuh ini menyebabkan seluruh tubuhnya membeku. Zhang Rui Tong tidak bisa bergerak sama sekali. Meski niat membunuh ini ditujukan pada Li, Yao juga bisa merasakannya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Ting, dia tamuku. Dengan teriakan rendah, niat membunuh Ting menghilang seketika. Dia menatap putri Yao dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa putri Yao melindungi bidat. Lagi pula, ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip Sengoku. Namun, Yao tidak peduli dengan tata panting. Dia hanya berkata dengan tenang, dia bisa memberitahumu segalanya tentang kultus dewa sejati, termasuk lokasi mereka dan bagaimana mempertahankannya. Adapun pemimpin sekte dewa sejati, saya khawatir dia sudah jauh. Tidak akan mudah bagimu untuk menangkapnya. Mendengar kata-kata Yao, ekspresi Ting sedikit meredah. Dia memandang Li dan berkata dengan keras, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Anda benar-benar dapat membuka lembaran baru, itu hal yang baik. Namun, jika saya mengetahui bahwa ada yang salah dengan informasi yang Anda berikan kepada saya, bahkan putri Yao tidak akan dapat menyelamatkan hidup Anda. Mendengar ancaman Ting, hati Li bergetar. Di masa lalu, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, di hadapan kekuatan absolut, dia tidak berani kurang ajar. Setelah itu, dia memberitahu orang-orang semoku tentang istana bawah tanah kultus dewa sejati, metode pertahanan dan formasi mereka, termasuk kekuatan kultus dewa sejati. Setelah mendengarkannya, setiap orang kurang lebih punya ide. Menurut Li, hanya pemimpin kultus dewa sejati yang merupakan Master Surgawi tingkat 6 dan binatang mistis tingkat 6. Sisanya semuanya di bawah level 6. Tingkat kekuatan ini bukanlah ancaman bagi Ting. Kalau begitu ayo berangkat, Ting berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, tinggalkan beberapa orang untuk menjaga Putri Yao. Kalian semua, ikuti aku untuk membasmi sekte. Ya. Segera, di bawah komando Ting, semua orang berpencar dan pergi. Hanya empat orang yang tersisa untuk melindungi Putri Yao di penginapan. Di antara keempatnya, Ki ada di antara mereka. Ting telah mengikuti tim untuk memberantas kultus tersebut. Bagaimanapun, ini adalah ekspedisinya. Sekarang setelah kekacauan ini selesai, tidak benar jika dia tidak berusaha lebih keras. Di sisi lain, Ki yang datang bersama tim relawan tidak memiliki beban seperti itu. Terlebih lagi, dia datang untuk Yao sejak awal. Di ruang tamu, dia menatap Yao yang duduk di samping Luan. Dia tidak meninggalkan sisi Luan sejak awal, dan dia semakin frustrasi. Awalnya, ketika orang lain mengatakan bahwa dia cemburu pada anak laki-laki setengah umurnya, dia sangat marah. Namun, sekarang, dia tahu bahwa dia cemburu. Namun, dia tidak bisa tidak cemburu. Yao juga tidak terlalu tua. Dia hanya tiga tahun lebih tua dari bocah ini. Bukan tidak mungkin mereka berdua bisa bersama. Bagaimana Ki bisa melihat ini berkembang? Ketika dia memikirkan hal ini, Ki menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju tempat tidur. Ketika Yao dan Li mendengar langkah kaki itu, mereka berbalik dan menyadari bahwa Ki sudah ada di depan mereka. Putri, Ki tersenyum dan berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa Anda tidak tidur sama sekali tadi malam. Mengapa Anda tidak beristirahat sebentar dan meninggalkan saya di sini untuk merawatnya? Namun, Yao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Biarkan aku melakukannya. Ki terkejut ketika mendengar ini. Ekspresinya menegang, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, tapi kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Tidak baik bagimu untuk tetap seperti ini. Mengapa Anda tidak tidur selama 2-4 jam? Dengan saya di sini, tidak ada yang akan terjadi padanya. Kata-kata Ki masuk akal. Dia juga berpikir bahwa dia akan dapat menggerakkan Yao, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Yao menggelengkan kepalanya lagi dan tidak mengatakan apa-apa. King telah mengatakan ini berkali-kali. Bahkan King tidak bisa membujuk Yao, apalagi Ki. Ki, yang masih berakting, tiba-tiba mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Matanya mengungkapkan sedikit kebencian saat dia menatap Luan yang sedang tidur di tempat tidur. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia melihat ke arah Yao, matanya masih dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia menyembunyikan emosi ini dengan sangat baik. Dia hanya akan mengungkapkannya ketika kedua gadis itu berbalik. Matanya menatap lurus ke arah Luan, dan dia terus memikirkan bagaimana dia bisa membunuh orang ini. Ki berbalik dan melihat ketiga orang di belakangnya. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang tinggal di sini untuk menjaga putri Yao bersamanya. Kekuatan ketiga orang ini tidak tinggi. Mereka kira-kira setara dengan guru surgawi tingkat keempat di dunia luar, dan mereka semua ada di sini untuk belajar. Dengan kekuatannya, menekan ketiga orang ini semudah membalikkan tangannya. Memutar kepalanya, dia menatap Luan yang ada di tempat tidur, serta Yao dan wanita itu. Pikiran jahat perlahan merayap ke dalam benaknya. Mengikuti pikiran jahat ini, senyum sinis muncul di wajah Ki. 420. Nyatanya, Ki sudah lama tidak puas. Klan Ki adalah salah satu cabang samping terkuat di alam abadi. Para ahli di cabang ini sama lazimnya dengan awan. Bahkan jika dibandingkan dengan cabang utama, tidak ada banyak perbedaan. Sebagai jenius termuda di cabang dalam 100 tahun yang sebanding dengan tingkat 6 guru surgawi, statusnya di cabang ini bahkan lebih tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan Chen dan King, bakat Ki tidak kalah. Lebih penting lagi, Ki lebih muda dari mereka beberapa tahun, dan masa depannya tidak terbatas. Ki dibesarkan di Semoku, dan dia tahu perbedaan antara cabang utama dan cabang. Cabang harus mematuhi perintah dari cabang utama. Itu sama untuk ayahnya. Selama Yuan meminta, ayahnya akan melakukan apapun. Namun, Ki tidak mengerti apakah itu cabang utama atau cabang. Itu hanya masalah usia, dan tidak ada hubungannya dengan kemurnian garis keturunan. Mengapa mereka tidak menjadi cabang utama? Mengapa mereka harus mendengarkan orang lain? Ketika dia masih muda, dia sangat tidak puas ketika melihat orang lain mengelilingi Chen dan King. Sekarang, bahkan Yao memperlakukannya seperti ini, yang membuatnya semakin kesal. Jika dia adalah anggota cabang utama, bukankah muda baginya untuk menikahi putri cabang? Saat ini, tiga orang di belakangnya bukanlah ancaman baginya. Dia bisa melumpuhkan mereka dalam sekejap. Meskipun putri Yao sangat berbakat, kekuatannya masih terlalu rendah, dan dia bukanlah ancaman baginya. Satu-satunya orang yang bisa mengancamnya adalah wanita bernama Li ini. Lagi pula, dia baru saja naik level. Meskipun wanita ini bukan tandingannya, dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Dia ingin bertindak dulu dan melapor nanti. Dia sangat menyukai Yao. Jika terjadi sesuatu antara dia dan Yao, dia mungkin bisa memasak nasi, dan Yao akan mengikutinya. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Ki menjadi semakin ganas. Dia memandang Yao dengan tatapan penuh nafsu, tapi mata Yao dan Li tertuju pada luan, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Begitu pikiran ini muncul, itu tidak bisa dihentikan. Pikiran jahat menguasai pikiran Ki. Dia melihat sekeliling lagi, menghitung urutan tindakannya. Dia harus berhasil secara instan. Setelah dia menghitung sebentar, ide umum sudah ada di benaknya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tinjunya secara bertahap mengepal. Pada saat berikutnya, dia akan bergerak. Luan. Saat dia hendak bergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia buru-buru melihat ke tempat tidur dan melihat Yao-Yao berdiri dan membungkuk di samping tempat tidur. Di tempat tidur, Luan membuka matanya. Luan telah bangun. Tidak hanya Yao, bahkan Li dan ketiga anggota Sengoku lainnya tertegun dan bergegas ke sisi tempat tidur. Dalam menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu, Ki hanya bisa menarik aura pembunuhnya, menyesuaikan ekspresinya, dan berpura-pura tidak ada yang salah. Kemudian, dia berjalan ke tempat tidur. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan dia bahkan sedikit takut. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikan idenya itu. Jika dia benar-benar melakukan itu, kemungkinan besar seluruh garis keturunannya akan dieksekusi. Termasuk ayahnya sendiri. Luan, bagaimana perasaanmu? Melihat Luan bangun, Yao Yao sangat gembira dan buru-buru bertanya. Meskipun kulit Luan normal, matanya yang setengah terbuka sangat lemah, dan pandangannya sangat redup. Dia pertama-tama melihat sekelilingnya dengan serius, lalu berkata kepada Yao Yao, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Itu karena kesadaranmu lemah. Beristirahatlah sebentar dan kamu akan sembuh. Yao Yao buru-buru berkata, istirahatlah yang baik. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan. Setelah mengatakan itu, Yao Yao berbalik dan memberikan instruksi kepada beberapa orang. Mereka pergi dan segera kembali dengan bubur. Saat itu, Luan memang agak lemah. Dia ingin makan sesuatu, jadi dia dibantu untuk duduk dan minum perlahan. Setelah meminum semangkuk bubur, Luan merasakan perasaan hangat di tubuhnya, dan dia merasa jauh lebih baik. Dia menoleh untuk melihat Li dan bertanya, apakah ada yang mempersulitmu? Tidak, Li berkata dengan singkat. Luan sedikit lega. Fakta bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur sekarang berarti bahwa setiap langkah dari rencananya telah terwujud. Rencananya tidak sulit atau sederhana. Ketika dia menyarankan untuk memukuli dirinya sendiri sampai dia terlihat seperti akan mati, Li tidak setuju karena Luan mungkin akan mati seperti itu. Sebenarnya, Luan tidak tahu apakah dia bisa bertahan, jadi dia bertaruh. Dia bertaruh bahwa fisiknya luar biasa, dan juga bertaruh bahwa seni abadi Sengoku yang kuat akan mampu menyembuhkan lukanya. Dari kelihatannya, dia memang membuat taruhan yang tepat. Dia saat ini, kesadarannya memang kosong. Namun, dia tidak sadar sepanjang waktu. Faktanya, dia sudah membangunkan dupa beberapa waktu yang lalu. Namun, dia merasa terlalu lelah setelah bangun tidur, sehingga dia tidak membuka matanya. Setelah makan semangkuk bubur, Luan merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan berkata kepada Yao Yao, berkat kakak perempuan inilah aku bisa melarikan diri kali ini. Dia sedang dikendalikan oleh seseorang, dan itu tidak disengaja. Jangan lakukan apapun padanya. Mendengar kata-kata Luan, hati Yao Yao tergerak. Dia menganggup dan berkata, dia menyelamatkan hidupmu, dan aku tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Mengapa aku harus menyakitinya? Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih saya. Saat dia mengatakan itu, Yao Yao menoleh untuk melihat Li, dan berkata, tapi jika kamu terus melakukan kejahatan, dan bergabung dengan sekte, aku tidak akan bisa melindungimu. Memberantas kultus adalah tanggung jawab kita, dan tidak ada yang bisa menentangnya. Wajah Li kaget saat mendengarnya, lalu dia menganggup dengan serius. Tidak ada yang membantunya. Menghadapi klan sebesar itu, bahkan jika dia diberi sedikit nyali lagi, dia tidak akan berani bergabung dengan sekte tersebut. Mendengar kata-kata Yao Yao, Luan sedikit banyak merasa lega. Lagipula, posisi Yao Yao sangat tinggi. Selama dia berbicara, seharusnya tidak ada masalah. Setelah mengobrol sebentar, orang banyak melihat bahwa Luan telah bangun, dan tidak perlu lagi menjaga ruangan. Seluruh penginapan telah dipesan, dan mereka pergi makan. Ki juga berkeringat dingin karena sok, dan buru-buru meninggalkan ruangan bersama yang lain. Di ruang tamu yang besar, hanya Luan, Yao Yao, dan Li yang tersisa. Li tidak pergi, karena dia takut orang-orang itu akan membunuhnya. Dan Yao Yao tidak pergi, karena dia masih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Luan duduk di samping tempat tidur. Dia menoleh untuk melihat Li, dan dengan lembut berkata, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Yao Yao. Li terkejut, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan menunggu di luar. Setelah mengatakan itu, Li keluar dari kamar dan menutup pintu. Kali ini, hanya Luan dan Yao yang tersisa di ruangan itu. Yao Yao tidak tahu mengapa Luan ingin mengirim Li pergi, dia juga tidak tahu apa yang ingin dia katakan padanya. Apa yang salah? Yao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Luan menoleh, dan menatap Yao Yao yang cantik di sampingnya. Dia mengambil napas ringan, dan perlahan berkata, kamu harus lebih berhati-hati terhadap Ki. Ki, Yao Yao terkejut, dan tidak tahu mengapa Luan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Dia bertanya dengan heran, ada apa dengan dia? Dia tidak setia, Luan sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam. Dan dia sangat berani. Bahkan jika kamu berada di semoku, kamu harus lebih berhati-hati terhadapnya. Jika Anda melakukan ekspedisi di masa depan, jangan bersama dia. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao masih sedikit bingung, tapi melihat tatapan serius Luan, dia akhirnya mengangguk. Melihat Yao Yao mengingat kata-katanya, Luan kurang lebih bisa merasa nyaman. Bukan kebetulan dia baru saja membuka matanya, tapi karena dia merasakan emosi negatif. Dia tidak tahu kenapa, tapi persepsinya tentang emosi negatif sangat jelas sekarang. Mungkin itu karena dia terlalu banyak menggunakan Realm of the Demon Gods. Bahkan saat tidak diaktifkan, dia sangat sensitif terhadap emosi negatif orang lain. Meskipun dia sangat lemah, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang dipancarkan dari tubuh Ki. Kekuatan ini jelas bukan ilusi, dan seolah-olah itu nyata. Dia bahkan bisa merasakan emosi Ki. Meskipun sangat samar, itu pasti sangat jahat. Itu sebabnya dia membuka matanya tepat pada waktunya. Saat dia membuka matanya, dia kebetulan melihat kepala Ki yang menunduk, memperlihatkan senyum sinis. Senyum sinis itu selalu ada di benaknya, dan itu membuatnya sangat khawatir dengan keselamatan Yao Yao. Setelah memikirkannya, Luan melanjutkan, Saya khawatir kerusakan laut kesadaran saya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Saya akan kembali ke Sengoku bersamamu, dan saya akan pergi setelah laut kesadaran saya sembuh. Selain itu, terlalu jauh bagi saya untuk kembali ke negara Tian Cheng. Lebih baik menggunakan gerbang dunia abadi untuk mengirimku ke sana. Yao Yao terkejut ketika mendengar ini, tapi kemudian dia dengan cepat menganggup dengan gembira dan berkata, Tinggallah di Sengoku lebih lama lagi. Jika kamu pergi, Sengoku akan bosan lagi. Luan tersenyum ketika mendengar ini, dan menganggup. Sebenarnya, ada alasan penting lainnya mengapa dia ingin kembali ke Sengoku, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah pertempuran ini, dia benar-benar memastikan pikirannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia hanya sebulan lagi untuk menjadi Master Surgawi tingkat 2, belum terlambat baginya untuk pergi setelah sebulan. Terima kasih telah menonton!